Kau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Kunci pelayan Tuhan ketiga, oke you love Jesus, tapi kalau kau bukan pelayan Tuhan yang baik kan repot. Kau pelayan Tuhan yang kasar, yang egois, yang kepala batu, yang mau menang sendiri kan repot. Setelah baik harus terdidik, harus terlatih, siap untuk membantu, siap untuk menolong dan sehat. Kalau kita terima banyak dari Tuhan lalu kita gak mau berbuat apa-apa, buat saya itu bukan sehat, itu sakit. Kalau kita udah melayani Tuhan tapi kasar sama istri, kepala batu sama suami, mau menang sendiri, terus hidup seenaknya, sorry to say, sakit. Kita gak mau jadi benalu dalam pelayanan, kita mau jadi berkat. Dan pada akhirnya kita berjumpa Tuhan dan lihat dia tersenyum dan berkata, mari masuk ke hambaku yang baik dan setia. Kita gak mau ketemu Yesus, Yesus berkata, anyah dari hadapan kue kamu pembuat kejahatan. Makanya Paulus bilang, jangan sampai sesudah memberitakan Injil, aku ditolak.